Intro Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Prabowo Subianto menyoroti dampak negatif judi online yang telah merugikan masyarakat puas dan menegaskan bahwa permasalahan ini harus diselesaikan oleh semua pihak. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menekankan arahan Presiden agar pemberantasan judi online dilakukan dengan serius dan tanpa kompromi. Mutia Hafid menambahkan bahwa upaya pemberantasan judi online akan terus berlanjut hingga permasalahan ini benar-benar terselesaikan. Di dalam Kementerian Komdiji saat ini dan apa yang juga sudah diarahkan oleh Presiden? Mbak, apa yang ini dikonsum? Tapi kan batas waktu dari Pak Presiden kapan untuk pemberantasan judul ini? Jadi kalau pemberantasan narkoba, judul itu seterusnya ya. Kita nggak ada batas waktu. Ini perang terus-menerus. Tidak ada selesai judi itu dalam hitungan hari, minggu, di negara manapun. Jadi perang ini bukan perang sesaat. Bukan perang yang dikasih deadline. Tapi perang terus-menerus. Sampai memang akhirnya kita anggap ini bukan lagi menjadi sesuatu permasalahan bangsa. Nah, saat ini beliau tadi sampaikan juga di dalam rapat bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat kecil. Ini kenapa beliau menaruh perhatian besar dan kembali disampaikan oleh beliau di dalam rapat kabinet hari ini. Arahannya tidak boleh ada yang kongkali-kong, tidak boleh ada yang membacking. Jadi beliau ingin ini betul-betul selesai bekerja sama para bintas kementerian, bintas lembaga termasuk Polri, Jaksan Agung, Kempom DG, Kemenkopolkam. Dan kebetulan kami dan Kak Polri juga sudah amat sering berkomunikasi. Dan kemarin di bawah Kemenkopolkam juga kita sudah melakukan rapat bahkan mengeluarkan atau memutuskan ada desk khusus terkait judi online. Artinya lintas lembaga itu akan dibentuk kapan, mbak? Bukan, kalau yang desknya sudah dibentuk beberapa hari lalu, saya lupa persisnya sehari atau dua hari lalu, di bawah Kemenkopolkam ada desk namanya desk orang terhadap judi online, dipimpin, atau leadnya adalah Kak Polri. Mbak, mengenai pembekingan ini, mbak, mengenai pembekingan ini, apakah berhubungan dengan judul, mbak? Pembekingan tadi yang para bau bilang, apakah mengenai judul, pembekingan penguasa itu? Iya, terkait judul, tidak boleh ada backing-backing, tidak boleh ada kongkali-kong, beliau mengingatkan ini sudah yang jadi korban berjatuhan itu banyak sekali masyarakat yang di bawah, jadi beliau mengingatkan itu kerjasama harus kuat, bersatu, melawan ini karena mungkin dia memang ini tidak mudah, dan saya tadi melihat ini sudah terulang kali beliau sampaikan, termasuk sampai hari ini pun beliau mengingatkan. Presiden juga menggarisbawahi bahwa judi online merupakan masalah bersama yang membutuhkan partisipasi dari berbagai pihak untuk benar-benar tuntas. Selain itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Kemenang telah membentuk desk khusus untuk menangani persoalan judi online. Tim Eljen Media, laporkan.